Kota dan pasar memiliki beragam destinasi wisata. Salah satunya yang tengah dikembangkan adalah ekowisata berupa subak. Sejumlah subak yang telah menjadi ekowisata, diantaranya subak sembung di Kelurahan Pengguyangan dan Pasar Utara, dan subak Umelayu di Kelurahan Penateh dan Pasar Timur. Anggota Komisi 4 DPR RI, Anagung Bagus Adi Mahendra Putra, ketika saat penyerahan bantuan traktor di subak sembung Pegguyangan menilai, keberadaan subak sebagai ekowisata ini perlu didorong, agar dapat meningkatkan nilai tukar petani. Selain itu, di subak sembung ini juga perlu dibangun laboratorium pertanian kecil, yang fungsinya untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk pertanian. Keberadaan laboratorium pertanian ini juga diharapkan mampu menjadi penyangga rantai produksi pertanian secara berkualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Lab itu adalah menguji bagaimana pertanian ini, sudah benar enggak, apa perlu kita tingkatkan. Dalam pertanian ke depan ini, kita harus mencapai 3K, kuantiti, kualiti, dan kontinuitas. Nah, lab ini sebagai salah satu penyangga dalam mencapai 3K tadi. Dan juga faktor yang kedua, pentingnya lab ini, memberikan suatu kepastian kepada pasar. Sekretaris Kelompok Tani Umawani Subak Sembung Peguyangan, Gusti Agung Sanjaya mengatakan, adanya bantuan traktor ini dapat membantu petani dalam meningkatkan produksi pertanian dan menekan biaya operasional. Kelompok Pertama, berusaha untuk meningkatkan produksi, apa demikian, dengan adanya bantuan traktor ini, biaya operasional dari petani bisa ditekan. Yang kedua, bisa mempercepat proses penanaman tepat waktu. Eko wisata Subak Sembung ramai dikunjungi pada hari Sabtu dan Minggu yang mencapai 200 hingga 300 orang perharinya. Para pengunjung juga dapat melakukan berbagai aktivitas, mulai dari memetik langsung produk pertanian hingga melakukan outbound di tengah sawah. Yogi Teferi Bali melaporkan. Terima kasih telah menonton!